Pemirsa progres pembangunan jalan tol Bayong Lencir Tempino Seksi 3 telah mencapai 52,8 persen. Jalan tol tersebut bagian dari jalan tol Trans Sumatra. Proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatra ruas Bayong Lencir Tempino Seksi 3 yang menyambungkan promisi Jambi ke Palembang terus menunjukkan progres yang positif. Pembangunan proyek yang ditargetkan rampung pada Juni 2024 tersebut telah mencapai 52,8 persen. PPK Pembangunan Jalan Tol Bayong Lencir Tempino Seksi 3, Arief Budiarto mengatakan, sejatinya di awal Februari ini pihaknya menargetkan sebesar 54 persen, namun minus 1,4 persen disebabkan permasalahan terkait suplai material akibat intensitas hujan yang terjadi di Januari lalu. Saat ini sudah per minggu lalu, hari Jumat minggu lalu sudah 52,8 persen. Memang masih ada minus dari rencana kita di D-54, ada minus 1,4 persen sekian persen. Minus, ya salah satunya karena kemarin kami di bulan Januari itu agak bermasalah terkait suplai material, terutama batu ini, batu untuk kami beton, merijit itu kemarin kami sempat bermasalah di sini. Tapi kemarin sudah ada upaya-upaya, sudah kami upayakan tambah ekstra kos untuk tambah paket 3 takut, jadi untuk mereka sandar. Sekarang kami sudah mulai menuju mengejar ke ketinggalan itu. Lebih lanjut, Arief memastikan dalam pertengahan tahun ini pembangunan konstruksi akan tuntas, tapi untuk difungsikan masih menunggu setelah tahap konstruksi selesai. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.